Apa kabar kawan-kawan Semoga semua dalam keadaan Sehat, seger, waras Saya sedang jalan-jalan ini JJS Jalan-jalan sore Saya mau tunjukkan ke Kawan-kawan yang dari Luar kota Atau yang belum pernah ke Surabaya Saya akan perkenalkan Sedikit bagian Dari kota Kelahiran saya Saya mulai dari sini Ini jalan pemuda Jalan pemuda ini Ada Ini sebelah kanan ini ada Monkase Monumen kapal selam Tempat wisata Anak-anak Kantor Telkom Eh bukan Grapari Nah kalau sebelah kanan ini Mall Kalau dulu namanya Dolenang Plaza Sekarang apa ya Nggak tahu Dolenang Mall Yang mau Apa Seneng ya Oh ini Plaza Surabaya Plaza Surabaya Ini jalan pemuda Di sebelah kiri ini ada Kantor RRI Radio Republik Indonesia Itu disitu Kemudian banyak lah Perkantoran disini Jadi jalan pemuda ini ada Dua ruas jalan Yang disebelah ini Sama yang sebelah sana Dipisahkan oleh air mancur ini Nah ini air mancur Yang memisahkan jalan Pemuda Ini masuk jalan Jenderal Sudirman Disini ada Monumen Bambu Runcing Salah satu ikon Kota Surabaya Nah ini Depan ini Monumen Bambu Runcing Kalau malam Di sekitar Sini Itu banyak Komunitas motor Kumpul Biasanya hari Jumat dan Sabtu Kalau hari Jumat Itu kebanyakan Motor Ini Motor Custom Kemudian Motor Gede Motor Lawas-lawas Itu biasanya Jumat malam Ada salah satu komunitas yang saya tahu Yang biasanya nongkrong di Bambu Runcing Bambu Runcing itu Kalau Jumat malam itu Namanya ABR Komunitas ABR Arek Bambu Runcing Asik-asik Motornya campuran Ada yang pakai Harley Ada yang pakai Versys Ada yang Vespa Wah motor apa aja lah Nyampur disitu Jalan Panglima Sudirman Ini Kalau Suri Pulang jam kantor Ya gini Padat disini Ini masih Mending ini Karena Pandemi itu Kan banyak kantor yang WFH Ada program WFH Jadi Gak semua pegawai Masuk ke kantor Kalau Suasana normal Aduh Macet parah disini Kalau jam suri gini Ini jalan Urip Semuarjo Setelah Lampu merah Depan nanti Itu masuk ke Jalan Raya Dharma Jalan yang sangat terkenal Di Surabaya Raya Dharma Karena Di Jalan itu Ada Taman Bungkul Nah ini Masuk jalan Raya Dharma Asik kan Surabaya Lihat Taman-tamannya Wah Adem disini Kalau siang juga Seger Meskipun Udaranya Panas Surabaya Itu kan terkenal Dengan Kota yang Berudara panas Tapi Seger Karena Ya itu Banyak penghijauan Disini Hampir Di setiap ruas jalan Itu Penghijauannya Masih Keren Dan bersih Kotanya Ini Perempatan Jalan Kapuas Kalau belok Kiri Atau kanan Itu jalan Kapuas Ini saya Akan terus Ngelewati Taman Bungkul Bentar lagi Nah Sebelah kiri Ini Taman Bungkul Nah Ini Taman Bungkul Ini Biasanya Banyak Tempat Nongkrong Warga Surabaya Tapi Sejak Pandemi Itu Dipatasi Gak boleh Terlalu Banyak Kumpul Kumpul Kemudian Depan Sebelah Kiri Ini Ada Masjid Icon Surabaya Juga Namanya Masjid Alfalah Ini Sudah Lama Sekali Masjid Ini Dari Saya Kecil Seingat Saya Sudah Ada Ini Masjid Alfalah Wah Ini Masuk Di Daerah Wonokromo Sebelah Kanan Itu Kebun Binatang Ini Gak Kelihatan Dari Sini Sebelah Kanan Kebun Binatang Ini Saya Akan Menuju Ke Jalan Amat Yani Ini Jembatan Monokromo Di Sebelah Kanan Itu Ada Icon Baru Jembatan Monokromo Di Disini Ada Terminal Namanya Joyoboyo Kalau Dulu Digunakan Sebagai Terminal Bis Antarkota Tapi Setelah Ada Terminal Bungu Rase Terminal Purabaya Itu Joyoboyo Gak Digunakan Sebagai Terminal Bis Antarkota Hanya Hanya Digunakan Sebagai Terminal Angkutan Kota Sebelah 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 kiri Ini Darmot Trade Center Jadi Pertokohan Di Daerah Monokromo Ini Jaman Dulu Monokromo Ini Terkenal Dengan Daerah Yang Kumuh Banyak Preman Jambret Copet Dulu Kalau Sekarang Sudah Bersih Enak Ini Jembatan Layang Monokromo Kalau Di Jam-jam Sibuk Seperti Jam Sekarang Ini Roda Dua Diperbolehkan Naik Sini Saya Masih Ingat Ini Di Awal-awal Pembangunan Jembatan Layang Monokromo Ini Di Awal-awal Jembatan Layang Monokromo Ini Dulu Ada Pintu Tolnya Bayar Lewat Sini Bayar Kalau Gak Salah 300 Rupiah Pertama Kali Pertama Kali Buka Itu 300 Rupiah Kemudian Naik 500 Jadi Jembatan Layang Termahal Di Dunia Waktu Itu Karena Jaraknya Kan Pendek Tapi Bayarnya Sudah Segitu Zaman Itu Ya Gak Tahu Tahun Berapa Aku Cili Tapi Hanya Berapa Tahun Kemudian Digratiskan Sebelah Kanan Ini Mall Royal Plaza Ini Sudah Masuk Jalan Ahmad Yani Ruas Jalan Jalan Amat Yani Ini Panjang Sekali Dan Sangat Lebar Sebelah Kiri RSAL Rumah Sakit Angkatan Laut Enak Jalan 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 Sore Santai Cuci Mata Sekaligus Mana Si Ini Agnes Lama Ini Gak Saya Pakai Turing Terakhir Terakhir Ini Saya Lebih Sering Pakai OCB Old CB 150 R Enak Igo Terakhir Hai jalan amat ya nih sebelah kiri ini gedung jatim expo Hai tuh gedung jatim expo jadi ho sering digunakan buat pameran pameran kerajinan atau acara-acara musik-musik india sering disitu arek-arek indi nanti di putaran depan situ saya akan balik-balik ke arah kota lagi karena karena ini jalan ke arah luar kota ini jadi Ahmad Yani ini jalan Ahmad Yani ini merupakan pintu masuk ke kota Surabaya Hai anak spur saya akan putar balik nah ini kembali ke arah kota sebelah kiri ini ada bangunan Hai bulok divisi regional Jawa Timur kantor bulok badan usaha logistik Hai kemudian ada kantor polda juga nanti di sini di depan situ lebar sekali ini jalannya rumah sakit Bayangkara sebelah kiri nah ini polda jatim rumah sakit Bayangkara itu kepunyaan polda kalau nggak salah ada kampusnya juga Universitas Bayangkara Ubara ayo Sopo singare Ubara nah ini jembatan apa ya Jembatan Joyoboyo ini terminalnya Joyoboyo Terminal Joyoboyo jadi kawan-kawan kalau ada yang ke Surabaya misalkan naik bendaraan umum dari luar kota biasanya naik bis misalkan turunnya di terminal Bungurasi di suar kota kemudian dari terminal Bungurasi untuk masuk ke kota diarahkan ke terminal Joyoboyo bergantung jurusannya ya Nah dari terminal Joyoboyo nanti banyak angkot-angkot bimu itu dari Joyoboyo juga ke berbagai jurusan di Surabaya tinggal macem-macem jurusannya saya nggak apal soalnya nggak tahu numpang angkot nah sebelah kiri ini kebun binatang ini kebun binatang Surabaya ini masuk di jalan Basuki Rahmat salah satu jalan ikon kota Surabaya ini jalan Basuki Rahmat disini ada hotel yang terkenal sebelah kiri ini dulu namanya Hotel Hayat sekarang ganti nama jadi Hotel bumi Surabaya Jalan Basuki Rahmat atau area renom biasanya Bud Basra di sebelah kanan ada Gramedia Expo itu juga tempat acara-tempat acara-acara musik pameran buku acara musik kemudian Expo Expo macem-macem kerajinan 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 distro di situ di Basra Gramedia Expo Basra Basuki Rahmat di sebelah kanan ini ini KFC bersebelahan sama Megedi Basra kalau ini canggro aneh hari nom nom kalau sebelah kiri ini Plaza terkenal ini ikon Surabaya tunjungan Plaza dulu cuman ada satu tunjungan Plaza kemudian ada tunjungan Plaza satu dua tiga tp1 tp2 tp3 tp45 itu sama nggak tahu sampe tp2 tp6 house dari sekarang masuk di ruas jalan embarrassing dimaski suasana jalanbing ballang loh, ini tunjungan plasa nembu sini mbuti pipir gak aruh di Embong Malang ini terkenal dengan ini usaha percetakan di sebelah kanan ini banyak ini, berderet jadi sablon kemudian cetak letter pelakat ini kalau malam di Embong Malang sini juga ada kuliner yang terkenal namanya Rawon Setan kemudian hotel hotel bintang lima ya Marriott di sebelah kiri nah di daerah sini tempatnya Rawon Setan kalau malam kalau kiri ke arah jalan ke Dung Doro kalau lurus ke jalan Tidar ini Belauran nah ini jalan Belauran kalau di sini kalau di sini banyak toko mas run itu pasar Belauran bisa lewat sana masuk jajanan pasar tempatnya di sini di pasar Belauran makanan tradisional jalanan jarang belok kanan langsung jalan masuk jalan tunjungan Ini juga bangunan legend Bangunan bersejarah Siola, Gedung Siola Ini jalan yang paling terkenal di Surabaya ini Jalan Tunjungan Re ayu re melaku-melaku nang tunjungan Mus muli hati gitu Jalan Tunjungan Kalau malam banyak digunakan buat foto-foto Arek-arek fotografer Asik buat tempat duduk-duduk Di kanan kiri Ini bangunan bersejarah semua ini Peninggalan zaman dulu bangunannya Itu tulisan-tulisannya aja Tulisan model zaman dulu Untungnya masih dipertahankan ini bangunannya Jalan Tunjungan Tuh kan Ini bangunan zaman lontoy Loh Asik Loh tuh sebelah kanan nih Meskipun digunakan untuk perkantoran modern Banyak kantor bank disini Tapi Struktur bangunannya itu masih dipertahankan Bangunan yang zaman dulu Loh Asik kan Ini ada hotel terkenal disini Namanya hotel Mojo Pahit Hotel Mojo Pahit ini juga Bangunan Lama ini Nah ini masuk di Ruas Jalan Pemuda Yang di sebelah barat Sebelah kiri ini ada hotel lama juga Ini namanya hotel Simpang Kemudian depan ini Kantor Gerahadi Gedung Gerahadi Kantor Gubernuran Berseberangan dengan Taman Apsari Nah ini dia Gedung Gerahadi SMA Negeri 6 Surabaya Nah ini 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 lakon Ini Ini Balai Pemuda Surabaya Ini namanya Gedung Balai Pemuda Surabaya Bersejarah juga itu bangunannya Tempat berkumpulnya Pemuda-pemuda Di Surabaya Zaman dulu Sampai sekarang juga Banyak Kegiatan disini Ada Kegiatan musik Kemudian Kegiatan sekolah Kegiatan seni Bahkan ada kantornya Kantor Dewan Kesenian Surabaya Itu disitu Ini monumen Jenderal Sudirman Letaknya Di depan Balai Kota Surabaya Nah depan ini Balai Kota Macet Bukan macet sih Padat Nah kawan-kawan Kalau lihat Depan sebelah kiri Nah ini Rumah Kediaman Balai Kota Surabaya Rumah Dinas Balai Kota Sebelah ini Ada Mall besar Namanya Grand City Grand City Surabaya Ini sama juga Sering digunakan Buat pameran Expo Konser musik Disini Jembatan Viaduk Gubeng Ini sudah Mau maghrib Ini saya Mengarah Pulang Jadi Demikian Yang bisa Saya Saya Sajikan Buat kawan-kawan Beberapa ruas jalan Di Kota Surabaya Masih banyak lagi Tempat-tempat yang Asik di Kota Surabaya Ini Buat kawan-kawan Kalau pas Datang ke Surabaya Kalau Kalau gak ada Acara yang penting Bisa Kabar-kabar Siapa tahu Saya juga pas lagi Gak repot Lagi gak Turing Kita bisa Ketemuan Sudah ya Kawan-kawan Sampai jumpa lagi Salam Sampai jumpa lagi